Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Kalian percaya tidak jika orang yang meninggal di jalan Allah sebenarnya masih hidup tapi kita saja yang tak menyadarinya Terdengar aneh namun seperti itulah yang dialami oleh para utusan Allah Pasalnya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sekalipun nabi-nabi Allah tak terkecuali Rasulullah SAW sudah wafat ternyata di alam kubur para manusia mulia itu masih disibukan dengan berbagai aktivitas Nah yang akan kita bahas kali ini apa yang membuat Rasulullah SAW sibuk meski beliau telah wafat Tetap tonton terus video ini hingga akhir ya agar tidak sesak Sebagai seorang muslim kalian pasti sudah tahu bahwa setelah manusia wafat semua akan ditempatkan di alam barzah atau alam kubur Selain itu dalam ajaran Islam kita juga diajarkan jika alam kubur berupakan alam yang pertama kali kita singgahi setelah alam dunia sebelum menuju ke alam akhirat Nah lazimnya alam kubur adalah tempat dimana seseorang sudah tak bisa berbuat apa-apa kecuali mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia Bagi mereka yang lebih banyak mengerjakan dosa akan mendapat siksa dan bagi mereka yang sering mengerjakan amal soleh akan mendapat keistimewaan Akan tetapi jika bagi manusia biasa alam kubur hanyalah tempat mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya lain halnya dengan para nabi dan rasul Allah Pasalnya keistimewaan yang didapatkan para utusan Allah tak serta merta terputus di saat mereka telah wafat Sebab ketika mereka telah meninggalkan dunia ini keistimewaan tersebut masih didapatkan sekalipun mereka sudah berada di alam kubur Percaya atau tidak namun keistimewaan seperti itu sesuai dengan ayat Al-Quran dimana Allah SWT berfirman Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah jika mereka itu mati karena sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya Selain ayat barusan bukti bahwa para utusan Allah mendapat keistimewaan sekalipun mereka telah wafat dikuatkan ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj Dalam peristiwa mahadasyat itu dikisahkan bagaimana Rasulullah SAW masih bisa bertemu dengan Nabi Musa AS Bahkan pertemuan keduanya bukan hanya terjadi sekali namun terjadi berulang kali tatkala Rasulullah meminta agar perintah sholat diringankan bagi umatnya Tak cukup sampai disitu untuk lebih menguatkan lagi fakta bahwa para Nabi menerima keistimewaan tersebut Imam Asuh Yuti juga menulis risalah dalam kitabnya berjudul Anba Al-Azqiyah Bi Hayat Al-Anbiyah yang khusus menegaskan tentang kehidupan para utusan Allah pasca mereka wafat Sementara itu dalam kitab Al-Muhallah Ibnu Hazim juga menjelaskan Jika di kalangan para ulama tidak ditemukan perbedaan pendapat terkait keistimewaan para syuhada serta utusan Allah tersebut Lataran mereka adalah manusia pilihan yang derajatnya lebih tinggi dan mulia dibanding manusia lainnya Nah hal yang sama juga disampaikan Imam Ibn Al-Qaim Al-Jawzi dalam kitabnya berjudul Aruh dengan mengatakan bahwasannya bumi tak akan mampu menyentuh jasad para Nabi Dari penjelasan tadi beberapa ulama barusan sudah sangat jelas jika para utusan Allah mendapat keistimewaan sekalipun mereka sudah tak berada di dunia Terlebih lagi sebagai manusia yang Allah muliakan para Nabi memiliki beban syariat yang berbeda dengan manusia pada umumnya Tak heran sih sekalipun mereka berada di alam barzah para Nabi khususnya Rasulullah SAW tetap disibukan dengan berbagai peribadatan Dua di antaranya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Di antara ibadah para Nabi di alam kubur yaitu sholat dan menunaikan ibadah haji hadis riwet muslim Mendengar keistimewaan yang para utusan Allah dapatkan setelah kematiannya mestinya sebagai seorang muslim kita bisa mengambil hikmah bahwa kematian tak hanya tentang sakitnya sakratul maut kematian juga bukan hanya tentang terpisahnya seseorang dari harta maupun dari segala hal duniawi karena ternyata kematian bisa juga tentang keistimewaan dan kenikmatan kalian juga pasti sudah tahu jika kematian adalah sebuah keniscayaan yang tak satupun manusia bisa menghindarinya mirisnya dari dulu sampai sekarang banyak kita temukan orang-orang yang sangat merasa berat meninggalkan kehidupan dunia ini lantaran takut berpisah dengan apa yang mereka miliki padahal dalam Al-Quran Allah SWT sudah memberi peringatan di salah satu firmannya yang berbunyi dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling seraka kepada kehidupan dunia bahkan lebih seraka lagi dari orang-orang musyrik masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 96 Menurut Frop Dr. Quresh Shihab dalam buku Psikologi Kematian orang yang takut pada kematian adalah orang-orang yang sedang dibawa pengaruh iblis sebab belajar dari kisah Adam dan Hawa yang sampai tergoda memakan buah huldi karena dijanjikan kekalahan oleh iblis Selain dibutahkan oleh perkara duniawi banyak juga manusia yang takut pada kematian karena pedihnya sakratul maut namun ketakutan tersebut bisa dibilang wajar sebab di berbagai riwayat sakratul maut memang kerap digambarkan dengan peristiwa-peristiwa mengerikan salah satu contohnya seperti pengakuan Ali bin Abi Talib yang mulanya menggambarkan dahsyatnya peperangan tak lama setelah itu Ali berkata sekalipun seorang muslim tak ikut berperang tetap saja kematian akan mendatanginya demi Tuhan yang setiap jiwa berada di genggamannya seribu kali sabetan pedang saat berperang lebih ringan sakitnya bagiku daripada aku mati di atas kasur coba kalian bayangkan saking sakitnya sakratul maut sampai-sampai Ali bin Abi Talib lebih membele di sabet pedang sebanyak seribu kali gak berhenti sampai di situ setelah sakratul maut ketakutan selanjutnya yang membuat seorang tak ingin menghadapi kematian adalah kondisi di alam kubur sudah bukan rahasia lagi kehidupan alam barzah adalah kehidupan yang keadaannya tergantung dari perbuatan manusia saat di dunia Islam mengajarkan bahwa orang yang ketika di dunia hanya sibuk mengerjakan maksiat maka sangat mungkin akan mendapatkan balasan yang setimpal saat di alam kubur menurut Imam Ibnu Katsir para ulama sudah menyepakati dan membenarkan adanya azab kubur di alam barzah lebih parahnya lagi dalam kitab sahih muslim dijelaskan bahwa mereka yang disiksa di alam kubur karena perbuatannya di dunia akan mengalami siksaan yang begitu mengerikan saking mengerikannya sampai-sampai Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah agar tidak diperdengarkan siksa kubur sebagaimana beliau bersabda satu kalipun aku tak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan kecuali alam kubur hadis riwayat termizi bukan hanya itu dokter Hasan Al-Qudsi dalam bukunya berjudul 10 Peristiwa Dasyat di Alam Kubur menuliskan beberapa peristiwa yang akan dialami manusia di alam kubur satu diantaranya terjadi begitu cepat yaitu ketika keluarga yang mengantar ke tempat pemakaman pulang ke rumahnya saat itu kubur yang ditempati akan mengalami penyempitan dan akan meluas secara perlahan apabila berhasil menjawab pertanyaan mungkar nakir si al-munawi dalam kitab Fedul Qadir menjelaskan orang yang lolos dari pertanyaan malaikat maka dialah yang dilapangkan kuburnya dan orang yang tak bisa menjawab maka jasad dan ruhnya akan terjepit ia juga menambahkan bahwa seorang mukmin yang sempurna imannya akan mengalami penghimpitan kemudian dengan cepat dilepaskan sedangkan orang mukmin yang ahli maksiat akan diperlama waktunya dan orang kafir akan selamanya dihimpit penjelasan barusan adalah bukti jika kematian dapat membawa kenikmatan jika selama di dunia seorang hamba senang menyibukkan dirinya untuk menjauhi larangan Allah dan menjalankan segala perintahnya nah sahabat beriman bagaimana pendapat kalian setelah menonton video ini apakah kalian sepakat jika Rasulullah masih mengerjakan ibadah sholat dan haji sekalipun kita tak melihatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh